Hari ini sebenarnya ini kemarin sudah saya sharingkan, tetapi mungkin karena belum ada powerpointnya kemarin, hari ini sudah saya siapkan. Jadi saya akan sharingkan untuk e-resources yang ada di perpustakaan di lingkungan UGM. Jadi kita sebenarnya ada beberapa resources, sumber yang bisa kita manfaatkan untuk penelusuran informasi, terutama untuk artikel-artikel SR atau makalah-makalah SR yang sudah diinformasikan Dr. Rossi yang pertama tadi. Ya, sebenarnya ini, jadi ini kan para peserta semua adalah calon mahasiswa S3 Fakultas Kedokteran. Ya, tidak ada salahnya kalau hari ini saya sharingkan dulu, minimal bisa beranganangan, jadi fasilitas apa saja yang bisa dimanfaatkan, kelak kalau sudah benar-benar menjadi mahasiswa S3 di Fakultas Kedokteran UGM ini. Jadi di lingkungan UGM itu ada satu perpustakaan pusat di universitas sana, kemudian kita juga ada beberapa perpustakaan di pusat-pusat studi, kemudian di jurusan atau prodi pun juga ada, kemudian di perpustakaan fakultas atau sekolah pun, maksudnya sekolah pas kasar dana ya, dia selevel dengan fakultas sebenarnya, itu ada 20 unit perpustakaan. Jadi sebenarnya ada banyak sekali sumber informasi atau e-resources yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa. Di mana dari semua perpustakaan ini semuanya bisa mengakses database online yang sudah dilanggankan oleh universitas. Bahkan biasanya dari masing-masing fakultas itu juga ada beberapa yang melanggan sendiri, itu juga bisa diakses seperti itu. Tetapi tetap saja kalau kita mengakses tetap harus menggunakan account. Jadi kalau accountnya itu nanti kalau para peserta ini sudah benar-benar menjadi mahasiswa di UGM. Kemudian nanti otomatis mahasiswa baru itu akan mendapatkan account email, jadi email UGM. Di mana email itu nanti bisa dipakai sebagai koneksi atau sebagai password dan user ID yang bisa kita masukkan pada saat kita memerlukan full text dari database-databes yang dilanggan oleh universitas maupun oleh fakultas di lingkungan UGM. Seperti itu. Jadi istilahnya itu merupakan, jadi dengan kita mempunyai email UGM, istilahnya adalah kita bisa menggunakan koneksi single sign-on. Jadi posisi dimanapun kita berada, tidak perlu secara fisik datang ke perpustakaan, kita sudah bisa mendownload fasilitas yang ada di sana. Seperti itu para peserta. Ya, sebenarnya ini sumber informasi ilmiah yang bisa diakses. Jadi ada buku, ada tesis atau disertasi, kemudian ada scholarly paper, ada scholarly journals, dan references collections. Ya, references collections ini biasanya dari masing-masing fakultas, itu ada merupakan karya unggulan tersendiri, seperti itu. Jadi mereka membuat semacam intranet sendiri, nah itu bisa diakses juga. Itu sumber informasi, nah ini jenis aksesnya. Ada yang open access, kemudian yang dilanggan UGM, ini seperti ini. Jadi ada multi-disiplin, semua bidang ilmu dilanggan, kemudian IP, base access, authorization access, kemudian full text dan abstract. Ada e-journals, ada e-book, ada e-proceedings juga ada. Kemudian di sana juga ada yang e-dissertation, itu juga ada. Jadi nanti para peserta bisa mengaksesnya sendiri. Ya, ini untuk dari institusi lain yang disediakan itu ada open access maupun yang berlangganan, kemudian di sana juga tersedia full time maupun abstract dengan persyaratan-persyaratan tertentu. Ini biasanya kalau dia database-nya dilanggan khusus oleh fakultas-fakultas tertentu. Seperti kalau kami di sini ada memang database yang belum di-sharingkan ke SSO dengan menggunakan koneksi single sign-on dan itu hanya bisa diakses di lingkungan fakultas-fakultas tertentu saja. Itu ada dua database yang memang belum di-sharingkan, karena setelah di-sharingkan kemarin dicoba ada trouble. Jadi ini dalam proses untuk sharing ke universitas, untuk agar semua user bisa memanfaatkan seperti itu. Kemudian untuk sumber lain ada akses terbatas, khusus publikasi internal biasanya ini. Ini biasanya untuk dari laporan-laporan penelitian yang biasanya tidak di-publish secara luas, hanya di-publish atau di-publikasikan, di-distribusikan ke perpustakaan saja misalnya. Nah, itu biasanya dari fakultas-fakultas tertentu. Saya tahu di fakultas kedokteran ini juga ada beberapa karya tulis atau hasil penelitian para dosen. Itu juga hanya disimpan atau hanya bisa di-akses oleh user di perpustakaan kedokteran saja. Jadi kalau hal seperti itu secara fisik, user harus memang datang ke perpustakaan seperti itu. Ya, ini adalah beberapa contoh yang open access. Open access ini bisa kita akses di manapun kita berada. Jadi ada DOEG, nanti saya contohkan. Ada DOER, kemudian Wili Open Access, ada Springer, ada Omics, ada Oxford. Nah, ini berbagai bidang ilmu. Seperti kita lihat untuk Science Direct. Science Direct ini juga semua bidang ilmu sudah dilanggankan oleh universitas. Jadi kita tinggal menyesuaikan saja kalau kita bidangnya kedokteran dan kesehatan, ya kita masuknya ke link yang kedokteran dan kesehatan. Seperti itu saja intinya. Kemudian misalnya kalau di Science Direct ini, dia tidak hanya menyediakan e-journal saja, tetapi ada juga e-books yang sudah dilanggankan. Dan untuk Science Direct ini keunggulannya, dia tidak memperlakukan semacam sistem embargo. Seperti kalau di database EPSCO, seperti di database EPSCO yang pernah kita langgan, kami langgan, itu dia memperlakukan sistem embargo. Jadi tidak semua yang dipublish di sana itu, kita bisa mengaksesnya secara, bukan gratis, yang sudah dibayar, kita tidak bisa serta-merta memperoleh full text-nya seperti itu. Jadi dia ada keterlambatan untuk publish di sana. Biasanya keterlambatan untuk publish full text-nya di semacam EPSCO itu, 6 bulan sampai 1 tahun para peserta, seperti itu. Jadi karena dia si EPSCO host ini semacam broker seperti itu, jadi dia hanya mengumpulkan saja, jadi kenapa diberlakukan sistem embargo di sana. Tetapi kalau Science Direct, Science Direct ini dia memang benar-benar database-nya, jadi dia beberapa jurnal yang diterbitkan, itu memang benar-benar dari hasilnya Science Direct, dia bukan hanya broker, tetapi dia benar-benar juga memfasilitasi untuk jurnal-jurnal penelitian. Itu keunggulan dari Science Direct, kemudian Springer. Springer ini juga kalau saya cermati memang semua bidang ilmu ada di Springer, bidang ketukuran dan kesehatan itu sekitar 20%-nya memang, tetapi dia memang bisa kita pakai untuk sebagai sumber e-resources itu tadi. Ya, ini adalah beberapa database yang dilanggan. Ini ada beberapa, ada untuk bisnis, ada kemudian multidiscipline dari Academic Research Library. Nah, ini ada khusus link yang ini, tesis dan dissertation. Jadi, tetapi memang bukan dari tesis dan disertasi dari Indonesia, tetapi memang para penelitinya adalah dari luar negeri semua ini. Kemudian EBS Kohos, EBS Kohos di sini khusus bidang dari kedokteran gigi dan listrik, kemudian ada bisnis, multidiscipline ini memang tidak banyak yang dilanggan karena memang overlap dengan Science Direct, seperti itu. Jadi, kenapa bidang kedokteran dan kesehatan sudah tidak dilanggan lagi. Kemudian ada link untuk Springer, ini khusus EBS. Jadi, terutama untuk terbitan mulai 2007, seperti itu. Kemudian Springer Journal yang multidiscipline, seperti yang sudah saya seringkan tadi di depan. Jadi, semua bidang ilmu ada, kedokteran kesehatannya sekitar 20%-nya yang di sana. Ini ada Science Direct, seperti yang sudah saya seringkan, kemudian ada Skopus. Kalau Skopus ini dia semacam index, ya, indexing journals. Jadi, kita tidak bisa memperoleh full test-nya dari Skopus. Kalau kita setelah mencari dari Skopus, baru kita bisa mencari di bidang yang, di database yang lain, seperti itu. Kemudian yang ini yang terbaru dari fakultas kedokteran, khusus bidang kedokteran, memang ada Clinical Key, ada Up to Date, sama ada BMG. Ada satu lagi, belum saya tulis sebenarnya, ada Nature. Itu salah satunya yang sudah dilanggankan. Kemudian, nah ini juga yang masih subscribe, ada SIC, ada Oxford, Cambridge, G-Store, Emerald, dan Project News. Ini multidiscipline semua. Tapi ini yang paling banyak untuk bidang kedokteran dan kesehatannya, yaitu yang dari G-Store. G-Store ini juga banyak, terutama Public Health. Ini saya lihat itu pengalaman saya bisa kita selusur di G-Store ini. Ya, ini juga bidang-bidang yang lainnya. Kemudian, ya, ini bidang hukum, ada bidang bisnis. Nah, ini ada satu lagi yang sudah dilanggankan oleh universitas. Ada database yang namanya The Cochrane Library. Ini dia memang mempublish khusus untuk yang systematic review memang. Jadi, artikel-artikel atau makalah-makalah yang dipublish di The Cochrane Library ini memang benar-benar yang sudah direview oleh para pakar di bidangnya, kemudian dipublishnya di sini. Jadi, semua yang ada di sini adalah yang sudah merupakan yang systematic review. Bukan artikel penelitian aslinya, seperti itu. Kemudian ada bidang agronomi. Ya, saya lanjutkan. Ini ada lagi untuk bidang kedokteran. Kita sudah melanggankan yang bijok. Jadi, International Journal of Obstetric and Ginekology, nah, itu sudah dilanggankan juga. Ini dari Willie, kemudian yang lainnya. Nanti bisa di-explore lagi. Nah, kemudian itu tadi ada beberapa informasi kalau beberapa e-resources yang hanya bisa diakses dengan menggunakan email sign-on atau Bapak dan Ibu sudah mempunyai account email UGM. Nah, sekarang permasalahannya, kalau kita belum punya, bisa kita lakukan, bisa kita searching dengan yang menggunakan beberapa link yang apa istilahnya, open resource, open, ya, open resource, seperti itu. Tadi yang sudah saya sharingkan, nanti saya contohkan juga. Ini ada salah satu dari Dikti. Dikti itu juga sudah membuatkan berlangganan beberapa database. Jadi, Bapak dan Ibu, peserta bisa register dulu, dengan cara masuk ke Dikti.summon.serialsolutions.com, seperti itu. Atau mendaftarnya di perpusnas.ri, di resources.pnri.go.id. Jadi, harus register dulu. Ini bisa diakses di manapun kita berada. Nah, cara aksesnya, ini saya tunjukkan kalau kita cara akses dengan menggunakan SSO. Single sign-on. Jadi, masuknya ke izet proxy. Dulu, lib.ugm.ac.id. Kemudian kita pilih direct access atau lot summon. Summon itu jadi ada semacam link yang sudah kita siapkan di sana. Jadi, kita tinggal mengetikkan apa yang kita cari tanpa harus kita memilih database yang akan kita kunjungi, seperti itu. Itu ada yang namanya summon. Kemudian, kita bisa juga masuknya ke izet proxy, kalau kita sudah mempunyai account email UGM. Kemudian, masuk dengan daftar ke e-resources UGM, dan kita bisa langsung searching di sana. Ini saya contohkan kalau kita masuk dengan menggunakan single sign-on. Kita ketikkan email kita, kemudian password. Ya, untuk selanjutnya seperti ini tampilannya. Ini adalah beberapa database. Ini tinggal kita pilih sesuai dengan bidang kita. Tetapi, kalau kita jenuh atau apa harus memilah-milih, karena ada lebih dari 50 database yang sudah dilanggankan. Kita kalau melihat satu persatu juga mungkin agak menghabiskan waktu. Jadi, alangkah baiknya kita bisa menggunakan lewat summon tadi. Yang sebelumnya saya contohkan di depan tadi, lewat summon. Jadi, masuk ke lib.ugm.ac.id, kemudian kita pilih yang summon, seperti itu. Ya, ini adalah contoh dari kalau kita masuk ke summons, seperti itu. Jadi, dia akan mengelengkan ke kita semua beberapa database yang sudah dilanggankan. Jadi, kita tinggal melihat mana yang sesuai. Otomatis si summon ini akan mengelengkan ke database yang dimaksud, seperti itu. Ya, ini adalah untuk tesis, electronic tesis and dissertation, seperti itu. Ini kalau misalnya rekan-rekan peserta mau mendaftar ke perpustakaan nasional, Nah, ini karena dia database yang dilanggankan cukup bagus juga. Seperti yang saya contohkan, nah ini. Ini daftar jurnal yang dilanggankan oleh perpustakaan nasional.ri. Jadi, terutama yang, ya, leksis-nesis itu juga banyak sekali. Yang core journal, bidang gerukkan dan kesehatan itu banyak di sana. Ada apps pohost. Ini ada satu lagi. Change learning. Ini dia ada e-book dan ada e-journal. yang bisa kita akses dengan menggunakan akun kita dengan cara mendaftar dulu di perpustakaan nasional. Seperti itu. Ya, itu sekarang saya akan mencontohkan bagaimana mencarinya. Ya, ya. Sekarang saya contohkan kalau kita mau searching makalah SR. Jadi, yang saya sharingkan hari ini lewat PubMed saja. Kenapa PubMed? Tadi Dr. Rosy sudah menginformasikan untuk yang ke Google. Jadi, para peserta boleh kalau searching lewat Google, tapi lewatnya ke spoilergoogle.com. Seperti itu. Ini yang akan saya sharingkan adalah lewat pubmed.com. Silakan, para peserta kalau mau mencoba bisa langsung diketikan pubmed.com. Saya akan coba contohkan bagaimana cara mencarinya. Misalnya, yang akan kita cari adalah dengan keyword yang sudah diserinkan Dr. Rosy tadi, yaitu cognitive behavioral therapy. Kita coba ketikkan di sini. Ya, seperti ini. Ya. Sebenarnya, di dalam kita mencari referensi lewat database, ada tips dan triknya sebenarnya. Saya contohkan saja yang pertama. Jadi, misalnya yang kita cari adalah cognitive behavioral therapy. Kemudian, di sini yang kita cari adalah makalah yang systematic review. Jadi, kita langsung ketikkan sebagai connecting word-nya adalah N. Dengan menuliskan urus besar semua. N systematic review, misalnya. Nah, seperti ini. Ya, di sini terlihat ada muncul angka 15.000 sekian judul. Nah, ini database pubmed ini memang dia semacam search engine. Ya, search engine memang ya. Search engine khusus untuk bidang kedokteran dan kesehatan. Nah, sekarang begitu kita ketikkan ada 15.000 sekian judul. Padahal, dari sekian banyak judul yang ditampilkan, tidak semuanya ada full text-nya. Dan ada yang berbayar dan ada yang gratisan lah. Cara memberikan batasan semacam apa. Jadi, pertama, kalau kita ingin yang full text, ya kita pilih yang full text. Ya, seperti ini. Kemudian, misalnya public issue date-nya ada batasannya. Nah, biasanya dia dianggap valid kalau dia terbitan untuk 5 tahun terakhir. Kita pilih yang 5 years. Ya, itu adalah batasan untuk yang sudah disediakan. Nah, sekarang kita juga bisa berikan batasan dengan menggunakan salah satu search tools atau alat bantuk penelusuran. Jadi, misalnya di sini ada cognitive behavioral therapy. Nah, kalau kita tidak memberikan batasan, si mesin pencari PubMed ini, dia akan mencari kognitif sendiri, behavioral sendiri, dan terapi sendiri. Nah, bagaimana caranya agar si mesin pencari PubMed ini mencari kognitif behavioral therapy. Nah, caranya kita bisa menggunakan tanda petik depan dan belakang kata. Ya, seperti ini. Ya, saya tunjukkan. Ya, dia di sini otomatis akan mencari kognitif behavioral therapy. Nah, misalnya di sini sudah ada nampak angka 478 judul. Nah, ini misalnya kita juga bisa memberikan batasan lagi. Kalau kita anggap hasil temuannya, ini terlalu banyak. Ini bisa kita beri batasan lagi. Misalnya, mengingat di database PubMed ini, tidak semua yang dipublish itu menggunakan bahasa Inggris. Jadi, sebenarnya semua bahasa yang ada di dunia, dia publish di sini. Seperti itu. Saya contohkan. Jadi, misalnya kalau kita ingin membatasi untuk bidang bahasanya, kita klik dulu yang show additional filters. Kita di sini bisa pilih yang bahasa. Kemudian kita juga bisa memberikan batasan, misalnya kalau penelitian yang akan kita teliti itu memfokuskan pada usia-usia tertentu atau memfokuskan pada jenis kelamin tertentu. Nah, itu bisa kita kasih batasan dengan cara mengeklik di additional filters ini. Ya, misalnya dari segi bahasa saja kita cari. Oke, kita klik show, kita lihat. Ya, tetapi para peserta menurut pengalaman saya, berdasarkan pengalaman saya, kalau kita searching di PubMed ini untuk bahasa, misalnya kita pilih yang dari Indonesia, tetapi memang hasilnya yang muncul adalah zero, nol. Jadi, tidak ada hasilnya. Karena apa? Meskipun hasil penelitian itu, penelitiannya adalah di Indonesia dan penulisnya juga orang kita, itu dia dalam mempublish hasil penelitiannya di PubMed biasanya menggunakan bahasa Inggris. Jadi, kalau kita memilih bahasa Indonesia, itu tadi hasilnya akan nol. Beda kalau kita memilih bahasa Melayu, Malaysia ya, Melayu, itu ada hasilnya. Pengalaman saya seperti itu. Jadi, mungkin untuk pemilihan bahasa, kita pilih yang berbahasa Inggris saja. Seperti itu. Ya, sekarang kita, saya contohkan lagi, ini ya, dari hasilnya ini. Kita pilih misalnya yang sesuai adalah yang nomor 2. Kita klik yang nomor 2 ini. Saya coba contohkan. Ini adalah, saya rasa yang sesuai ya, karena dia sudah systematic review. Terus, kemudian yang kita cari tadi adalah keywordnya cognitive behavioral therapy. Nah, ini. Ini adalah abstractnya yang sudah disediakan. Kemudian, untuk full text link-nya, dia juga menunjukkan. Kalau kita bisa gratisan, ya, dia akan muncul gratisan. Kita coba klik yang ini untuk full text link-nya. Oh ya, ini ternyata katanya Mas Nova terkadang seperti ini. Nah, kalau seandainya kita klik yang link full text-nya tadi, tidak bisa. Pengalaman saya, saya biasanya nge-klik yang coba ke bawah. Nah, di bawah ini ada link out more resources. Nah, ini. Kalau saya biasanya masuknya ke sini. Kalau seandainya, pas saya klik di atas sana, ternyata tidak di langgan kanan. Saya biasanya nge-klik yang ini, link out. Nah, ya, tapi ternyata link out-nya juga hanya ke Elsevier Science. Kalau di kedokteran, kalau di UGM, kalau Bapak dan Ibu peserta posisi ada di lingkungan kampus, ini bisa mengakses full text dari Elsevier full text article ini. Karena sudah saya buktikan dan saya sudah memperoleh full text-nya. Ya, kalau seandainya para peserta di luar kampus, mungkin harus berbayar ini karena tidak ada link ke UGM. Kalau ini memang benar-benar sudah dilanggankan ternyata. Saya sudah memperoleh full text-nya dari artikel ini. Ya, kurang lebih contoh penelusurannya seperti itu untuk... Ya, ini agak trouble-trouble juga. Ya, intinya seperti itu. Para peserta, kalau kita mencari referensi dengan yang kita cari adalah makalah SR, caranya seperti itu. Kalau seandainya di tengah jalan nanti para peserta mendapatkan masalah, bisa lewat... bisa menanyakan ke saya, bisa lewat email. Ya, kita komunikasi lewat email saja mungkin ya. Jadi, lebih enak menjawabnya nanti. Ya, mungkin dari saya itu dulu. Nanti kalau ada yang mau bertanya atau ada yang mau di-sharingkan ke kami, monggo silakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Esti, ternyata tidak mudah untuk mendapatkan full text. Nah, kalau yang tadi berkaitan dengan pencegahan gunung diri, mungkin ditambahkan lagi dengan kata penghubung N tadi, tambah suicide prevention dalam tanda kutip, ditambah lagi N adolescence. Kalau itu harus tertantung di judul, kita klik yang mana? Ya. Kalau ingin misalnya yang sudah kita ketikkan sebagai keyword tadi, inginnya muncul di judul, itu bisa kita pilih yang di, sebentar, misalnya di, ini, ini bisa kita pilih untuk tambah itu, kita klik yang show additional filters tadi. Nah, kita pilih yang search field. Nah, seperti ini. Jadi, kita lihat search field. Search field di sini kita juga bisa memilih lagi. Nah, kita maunya munculnya di sebelah mana? Jadi, dari judul yang sudah kita tuliskan tadi, munculnya, pinginnya di sebelah mana? Apakah di title? Ataukah di abstract? Atau di yang lainnya? Seperti di text. Nah, seperti itu. Nah, ini tinggal kita pilih saja. Ya, kita misalnya memilih yang title. Seperti ini, kemudian kita klik yang apply. Kita lihat hasilnya. Ya, hasilnya hanya ada 15. Susah ya. Kita klik lagi and selamat menikmati. ternyata tidak ada. Ya, 5 tahun terakhir. Misalnya, batas tahunnya kita tidak usah kita pilih. Kita perluas di tahun berapapun. Kita lihat. Ya, ternyata tidak ada juga. Ternyata kita lihat. Ternyata tidak ada juga. Terima kasih.